Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami Kasmin Motovlog kali ini kami ngevlog di wilayah sisah-sisah Makkah Almuqarama ya disinilah deretan hotel-hotel untuk jamaah haji Indonesia ya ini suasana pagi sekitar jam 7 jadi sebagian besar pada belanja ini kan depan-teman hotel ini banyak sekali pasar kaget gitu ya pada jualan ya jalanan dua jalur banyak sekali ini dari sebagian besar yang di kagih dari Jakarta ya inilah mereka banyak istirahat ya karena habis perjalanan yang berat ya mulai dari Minang Minang jalan kaki ke Ciamaroh dan berdesak-desakan jutaan manusia ya suasana panas ya pulang pergi tiga kali ya jadi cukup lumayan ya makanya banyak-banyak yang kurang fits ya terpaksa mesti ke rumah sakitnya dan saat ini pun teman-teman kami ini banyak yang senang istirahatnya pemulihan seperti kayak flu batuk-batuk gitu ya mungkin karena terlalu capek ya mungkin ada yang sudah sehat kembali tapi banyak juga yang masih pada istirahatnya untuk pemulihan ya cukup berat memang perjalanan haji itu memerlukan fisik yang prima ya jalan kaki terus ya mulai dari Arofah kemudian wukuf di Arofah di Musdalifah kemudian dari situ Musdalifah ke Minah dan semua itu jutaan manusia jadi disitu yang bikin berat ya harus santri harus berdiri kadang ketinggalan bus ya macam-macam perusahaan ini aktivitas mereka kalau pagi ya begini ya banyak sekali yang ada di rarang jualan begini ya pasar kaget ya ngampar-ngampar gitu ya ini hiburannya jalan-jalan gitu sebelum nanti ke masjid ya karena ini masih pagi ya apalagi ini bus-bus sudah mulai jalan bus solawat-bus solawat dengan bus gratis ya ke sisah itu busnya 02 ya warna kuning gratis langsung masuk masjid al-karam ya juga tersedia banyak taksi-taksi gitu yang warna putih itu taksi disini masih lingkungan hotel-hotelnya hampir semua jamaah haji Indonesia ini disini disini masih lingkungan hotel-hotelnya daerah sini cukup dekat dengan jamaret ya sekitar ya nggak nyampe 2 kilo sehingga kemarin banyak sekali yang langsung pulang ke hotel dari jamaret ya sini udah sudah nggak siang ya ini kalau tadi pagi ini rame nih orang jualan abis subuh itu biasanya abis subuh itu langsung udah buka siang sedikit sudah pada pulang jualan ya karena biasanya nanti ya kalau di tempat kita satpol PP nanti bergerak ini taksi-taksi banyak sekali jahatnya tidak ada tulisannya ya tapi mereka ini rata-rata taksi ini melayani jamaah haji mau kemana gitu jadi semua deretan disini nih hotel-hotel semua ya hotel dan sebagian besar saat ini disi oleh jamaah haji dari Indonesia terutama ini ya ini kondisinya jalanan bersih sekali ya karena di Mekah itu banyak panas terik tapi tidak ada debu tidak ada debu dan bisa ke baterai kan nggak ada kabel-kabel listrik itu nggak ada di atas jalan itu nggak ada tiang listrik ya tiang lampu aja jadi terasa bersih gitu dan tidak ada jebu ya nggak tahu daerah kering nanti nggak ada debu ya nggak seperti tempat kita udah musim kering debu udah mulai bertaburan ya ini banyak ini pohon kurma yang di tengah itu pun kurma bukan bukan palem bukan kurma itu ya yang di yang di median jalan itu kurma jadi buah kurma dan itu rata-rata berbuah nampak seperti pohon palem saya pikir tadi juga pohon palem bukan ternyata itu pohon kurma ya sangat bagus sekali ya itu pada buah itu sayangnya kurang deket ya tapi itu pada berbuah nampak seperti palem tapi sebenarnya itu kurma dan beberu buah ya di jalan ini semua jadi bangunan binggir jalan itu hotel semua ya itulah teman-teman semua kondisi hotel-hotel untuk jamaah haji Indonesia sangat sangat bagus ya dengan binggir jalan besar transportasi lancar ya mau kemana pun aksesnya cepat ya dan bisnya gratis kalau mau kemana pun gratis yang penting kita tahu jalur-jalurnya ya tinggal naik aja tahu nomornya ya tahu jalurnya ya saya saya kira itu ya teman-teman semua sebagai gambaran udah-udahan yang belum berangkat haji jadi kami doakan bisa segera berangkat haji dan dimudahkan untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih